Kita lepas Cara seperti ini kita lepas Nanti bisa kita rapikan lagi Kalau ada sisa-sisanya Nah seperti ini Kita lepas Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya Udin dekorasi, kali ini saya Mau belajar mengecat Cat motif geometri Jadi geometrinya disini segitiga Jadi bagaimana cara membuatnya Seperti ini Yang dibutuhkan apa saja Yang pertama yang dibutuhkan adalah Lakban kertas Dari dayu malu disini Ukuran setengah inci Jadi kita lakban kertas dulu Lalu yang saya butuhkan Selain itu adalah Cat Saya ada tiga varian warna pink Satu Dua Dan disini ada lagi Tiga Jadi hijauan nanti Selain itu kita gunakan Tater Tater Jadi untuk Memotong lakban kertas ya Sudah Jadi saja Tater Oh iya Setelah lagi Kuas Kuas Cat lakban kertas Dan ini seperti apa Yuk Kita coba aja Jalan seperti ini Yang pertama kita bikin adalah Polanya dulu Polanya Jadi Kita bikin pola Polanya enggak salah saja Enggak apa Ada yang memilih Polanya Kita Buat dulu polanya Pasar rata ini Enggak boleh di Yang sangat Oke Rata dia Dan B afford Dan Dan Pair Dan 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 selanjutnya kita cat dimulai dari bagian atas cat yang saya pakai itu cat tembok merek Mowilex Cendana dicampur dengan pigment pink jadi teman-teman itu bisa menggunakan cat apa saja mereknya yang penting itu cat untuk dinding atau tembok bisa pakai cat kiluan yang lebih murah atau pakai cat merek-merek di pasaran yang beredar itu banyak banget ya oleh dari Dulux, Nippon, Venn, dan merek-merek di bawahnya itu banyak banget seperti metrolite dan lain-lain oke jadi teman-teman ini mudah banget catnya juga nggak terlalu banyak ini temboknya sendiri ukurannya tinggi 2 meter ke sampingnya 1,6 meter jadi masih banyak sisa catnya itu untuk luas seperti itu 2x1,6 meter itu itu luas luas lumayan luas tapi catnya tidak banyak digunakan karena kita menggunakan banyak warna disini saya menggunakan 3 warna pink semuanya pink gelap, pink sedang, dan pink terang oke nah teman-teman seandainya sudah mulai mengering kita lepas solatif kertas yang menempel disini jadi kita kita lepas cara seperti ini kita lepas nanti bisa kita rapikan lagi kalau ada sisa-sisanya nah seperti ini kita lepas untuk yang kurang rapi kayak gini kita set lagi ya teman-teman jadinya seperti ini seperti ini simple, sederhana, tapi ya merubah suasana oke semoga videonya mudah diikuti kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah ini video di bawahnya kan ada komentar dulu komentar di bawah seandainya suka boleh like kalau enggak suka boleh unlike kalau misalkan bermanfaat boleh subscribe kalau enggak bermanfaat juga enggak masalah enggak suka subscribe juga oke terima kasih sampai jumpa di episode yang akan datang kita saling sharing aja kalau ada kesalahan teknis dan lain-lain kita sharing saja untuk memperbaiki dekorasi atau mempergubah dekorasi di Indonesia ini menjadi karena yang semakin baik, lebih baik, dan paling baik oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax